hai oke kembali lagi disini bersama aja break channel dan tontonnya ya kita review lagi motruk dina versi box ya dan disini saya sudah pasangin levery rosalia express ya seperti ini oke nanti kita akan review juga untuk motruknya seperti apa dan bagaimana langsung aja kalian simak videonya sampai selesai ya oke langsung kita cek nah seperti ini untuk nyala lampunya ya untuk wiper disini aktif dua-duanya buka pintunya kita lihat nah sama ya kebuka pintu kanan kirinya ya tuh oke lanjut ya untuk animasi yang pertamanya kita lihat kita cek nah ini bagian kepala truknya ya bisa diangkat atau dijungkit dan untuk animasi yang kedua kita lihat nah untuk membuka bugnya ya apa boxnya ya tuh jadi maksudnya kelihatan dan untuk animasi yang ketiga kita lihat nah untuk menggunakan ya menghilangkan motonya ya oke kita lanjut ke area kabinnya ya kita lihat nah untuk karakabinnya sendiri seperti ini ya ini standaran aja langsung aja kita bawa jalan ya sambil nanti kita akan cek cek juga untuk suspensi dan juga yang lainnya seperti apa untuk mode truknya sendiri oke langsung langsung aja kita gas nanti dari sini kita belok ke kanan ya kita ikutin GPS nya oke awas waduh ini kenapa nih aku macet ya oke kita tunggu sebentar ya sama nyebrang jadi harus hati-hati ini kadang-kadang traffic nya suka ada yang nyelonong ya oke aman ya langsung aja kita ganti kameranya nah seperti ini ya kita melipir aja di sini oke pelan-pelan aja ya untuk tengok kanan kirinya juga oke aman langsung aja kita gas tes suspensinya disini kita lihat sama-sama oke kita coba lagi nah untuk suspensinya udah kelihatan disini ya tuh ya mentul-mentul tuh jauh banget karena juga pakem ya jadi saya rasa aman kalau kita bawa agak sedikit kencang juga ya untuk truknya oke untuk status marknya sendiri ini statusnya free ya dan ini livery rosalia express ya biasa sendiri nanti untuk link mode nya dan juga livery yang saya pakai ini nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya ya nanti saya akan taruh untuk kedua link tersebut di sana oke untuk speed nya disini lumayan ya tuh kencang juga untuk handling nya enak ya suspensinya jos banget baru juga kalau kalian download nih mode nya untuk ukurannya juga enggak terlalu besar ya dan juga triangle nya juga ramah ya oke kita masuk lagi nah di kabin juga pandangannya luas disini ya kelihatan sebelahnya kanan kirinya ya mantep please was hati-hati ini juga bisa oleng-oleng ya kalau kalian mau coba silahkan ya please nah bahaya-bahaya ngeri ya kalau dari dalam ini kalau oleng tuh ngeri pandangannya kelihatannya gimana itu kurang enak seperti ya oke kita langsung ganti aja ya kameranya pakai kamera luar lagi kita keluar lagi nah seperti ini ya jadi enak lihatnya udah 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 terus so sati-hati jos oke jadi saya sudah cukup lihat untuk video kali ini jadi jangan lupa aja dukungannya dengan cara di subscribe di like share komen juga ditunggu nanti tuh update-an ya video berikut terbaru dari saya lagi oke kalau ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komentar nya dan jangan lupa juga loncengnya di penyalain juga ya oke terima kasih ya 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 ya